Polda Metro Jaya buka suara soal rencana acara Galadinar Maria Ozawa atau Miyabi di Jakarta. Menurut Polda Metro Jaya, acara tersebut dinilai bersifat privasi dan tidak melibatkan banyak orang. Sehingga Polda Metro Jaya menyebut acara tersebut tidak memerlukan izin dari kepolisian. Kabinet Umas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endresul Panmataikan, Miyabi datang ke Jakarta secara personal dan tidak mengadakan acara umum. Oleh karenanya, Galadinar Miyabi tak butuh izin keramaian dari polisi. Acara tersebut diketahui akan digelar di sebuah hotel di Jakarta pada 5 Juni 2022 mendatang. Acara itu hanya diperuntukkan bagi 50 pendaftar dengan biaya Rp15 juta per orangnya. Nantinya mereka akan bisa menyantap makanan terbaik, kemudian bisa berfoto dan berbincang bersama dengan Miyabi serta mendapatkan tanda tangan. Namun rencana acara Galadinar itu nyatanya menuai kritik. Di antaranya datang dari PA 212. Wasikjen persaudaran alumni 212, novel Bambuk Mintegas menolak kedatangan Miyabi ke Jakarta. Novel Maathegan mengundang Miyabi sama saja mempromosikan kemaksiatan. Selain itu, acara tersebut dinilainya sangat bertolak belakang dengan agama dan Pancasila. Ia pun menjelaskan mengundang bintang film dewasa ini hanya akan menimbulkan kegaduhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Subscribe dan share ya!